Salam kenal dari saya, semoga hari ini semuanya happy, kita bahas tentang semua hal seputar kesehatan hewan. Yang paling sering kita temui di klinik itu, terutama di Lampung, sekarang ini kasusnya yang lagi marah itu adalah kasus panleukopenia dan FIP. FIP itu following infectious peritonitis, itu adalah virus yang biasanya ada cairan, jadi bagian abdomen dari kucing itu terlihat membesar yang berisi cairan. Itu adalah tipe basahnya dan ada tipe keringnya. Nanti akan dijelaskan secara lengkap dan secara detail oleh dokter kita, dokter Radian. Dan yang perlu ditekankan lagi, FIP ini tidak menularkan ke kucing yang lain ya dok ya? Betul. Jadi virus ini menularkan pada saat masih jadi coronavirus. Betul, masih fase yang terik coronavirus, itu bisa menularkan ke kucing yang lain. Kalau selain diare dan adanya cairan dok, ada gejala yang lebih menciri lagi gak? Gejala yang paling menciri pada kasus FIP, tadi sama disebutkan yang pertama adalah ke tipe basah perutnya buncit, tapi isinya cairan. Kalau punya kucing, contoh, dia sudah kawin, khususnya kucing betina ya, dia sudah kawin tapi kok 3 bulan gak lahiran-lahiran. Tapi perutnya makin lama makin besar, jangan-jangan FIP. Atau kucingnya digeranya gemuk, digeranya obesitas. Tapi kok tulang dadanya kecil, tulang rusuknya kepegang, pipinya kepot gak gembul. Jangan-jangan FIP. Atau teman-teman jumpain, kucingnya kok makannya normal, perlahan badannya kurus, tapi lama-lama kok jadi kekuningan kulitnya. Bisa jadi FIP tipe kering. Jadi secara umum, gejalanya seperti itu, diikuti gejala-gejala lain tergantung dari organ apa yang rusak duluan. Kalau ginjal yang rusak duluan, kadang dia jadi susah kenecing atau sering kencing. Terus misal yang rusak hati, dia jadi kekuningan badannya. Yang rusak limpa atau usus, jadi agak gangguan pencernaan. Kadang timbul juga gejala gangguan pernafasan, khususnya pada FIP tipe basah. Karena perutnya banyak isi cairan, si cairan dalam perut ini mendesak rongga dada. Akhirnya rongga dada semakin menyempit, dia susah nafas. Kalau untuk hasil akhir dong, prognosa dari FIP, kira-kira bisa disembuhkan tidak? Kalau kita berbicara FIP, jadi kalau kita berbicara tentang FIP, FIP itu adalah virus. Virus pada kucing ada dua tipe. Ada tipikal virus yang ganas, tapi bisa disembuhkan. Meskipun kemungkinan kematiannya tinggi, contohnya panle, kalisi, rinotracheitis. Tapi ada beberapa virus yang dia itu tidak begitu ganas, tapi akan menggulabuti badan secara perlahan. Dan berakhir dengan kematian, karena kerusakan pergandalan yang ditipulkan. FIP, FIP, atau FIP, dan FIV. FIV itu mirip seperti HIV pada manusia. Jadi dia nyerang sesembuh badan tumbuh, dijalannya tergantung penyakit lain yang muncul. Dan FIP ini kategorik penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Memang ada beberapa obat yang dia diklaim bisa menghambat perkembangan dari virus. Tapi perlu diingat, kematian pada FIP bukan karena virusnya, tapi kerusakan organ dalam yang ditipulkan. Dan banyak kasus, kadang kita baru tahu bahwa dia terserang FIP ketika kondisi sudah parah. Perut sudah membesar, kadang disebut cairannya, cairannya sudah tidak cernih lagi. Kadang kecoklatan, kekuningan, artinya di dalam perut itu sudah terjadi kerusakan hebat. Kalaupun ada obat-obatan yang sifatnya bisa membasmi atau membunuh FIP, virusnya, tapi kerusakan organ dalam yang ditipulkan itu tidak bisa ditangani. Jadi, pada kasus FIP, prognosanya adalah infausta, artinya tidak bisa disembuhkan. Dan kalaupun dia bisa sembuh, contoh dia fase basah. Sudah tidak kebutuh cairan, biasanya dia akan berubah menjadi FIP tipe kering. Kenapa? Karena organ dalamnya memang sudah rusak. Dan kerusakan itu tidak bisa diperbaiki. Pemobatan sifatnya yang pertama adalah menghambat perkembangan si virus. Yang kedua adalah menghambat kerusakan atau peradakan yang terjadi pada organ perutnya. Yang ketiga, obat-obatan yang sifatnya pencegah agar infeksi tidak masuk. Dan obat-obatan untuk meningkatkan imunitas. Seperti imun booster, multivitamin, atau lainnya. Dan jika dia memang kekurangan cairan, pasti diberikan cairan imun boost. Kurang lebih begitu ya teman-teman cerita tentang FIP. Mungkin teman-teman ada yang ingin cerita atau ada kucingnya yang pernah terdiamosa FIP. Atau mungkin juga kucingnya di rumah yang ada menunjukkan bijalah klinis seperti bijalah klinis yang sudah disebutkan dokter Radian tadi. Mungkin ada yang ingin menanyakan masalah FIP ini, bisa angkat tangan. Nanti yang bertanya dapat door price. Silahkan mbaknya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amiel. Menggunanya soal virus kaliki. Karena di rumah kan ada kucing. Mulutnya tuh bau. Terus makannya nggak mau sama diaret. Itu cara penanganannya seperti apa? Tidak, mas. Ini kalisi virus ya. Tadi sempat dibahas tentang FIP. Sekarang virus kalisi. Jadi kalisi itu kategorinya virus ganas. Pada beberapa kasus di lapangan, kalisi menjadi pembunuh nomor dua pada kucing setelah virus panleukopenia. Si kalisi ini karakter si virusnya adalah dia menyerang sistem pernafasan bagian atas. Jadi kejalannya flu. Mulai flu ringan sampai flu berat. Yang kedua dia menyerang sistem pencernaan bagian atas. Dia akan berliur karena di rongga mulutnya terjadi infeksi. Sariawan kadang lidah mengelupas hingga bernama. Betul, pasti akan bau mulut. Setelah itu kejadian timbul apa kadang disertai. Mata berairah kemerahan kadang tidak tergantung dari derajat penyakit. Masa inkubasi virusnya kurang lebih selama 10 sampai 14 hari. Selama 10 sampai 14 hari ini, immunitas tubuh akan naik turun. Ketika sudah melewati masa inkubasi, ketika dia bisa survive, kemungkinan sembuhnya bisa menjadi 90%. Jadi PR utama ketika kucing kita terjangkit virus kalisi adalah 10 sampai 14 hari pertama. Bagaimana caranya kita meningkatkan imunitas tubuhnya. Yang pertama bisa menggunakan produk-produk yang memang fungsinya untuk donkrak sistem imun. Contohnya apa? Kayak disini, karena kucingnya ada yang kena FIP, ini saya kasih produk, fat acid imun booster. Memang dia fungsinya untuk donkrak sistem imun. Jadi bentuknya cairan, nanti bisa dicampur di minuman atau langsung tidak respet ke mulutnya. Jadi teman-teman harus memberikan produk yang fungsinya untuk meningkatkan sistem imun. Karena selama 10 sampai 14 hari, immunitas tubuh akan naik turun. Ketika imunitas tubuh akan naik turun, dampaknya adalah penyakit lain bisa masuk. Jadi dokter hewan biasanya akan memberikan antibiotik untuk menjaga infeksi lain masuk. Tapi teman-teman tidak boleh memberikan antibiotik sendiri. Kenapa? Banyak kasus telah jadi ulapangan, kucing sakit sebenarnya tidak parah karena salah treatment akhirnya menjadi parah. Akhirnya keracunan, badan kekuningan, bahkan ada beberapa yang krik atau gagal ginjal. Kadang yang paling sering digunakan oleh masyarakat adalah amoksan atau amoksisilin. Karena paling gampang kan dicari. Contoh amoksisilin tablet. Dia satu tablet kemasannya sediaan 500 miligram. Dosis untuk kucing untuk amoksisilin hanya sekitar rata-rata 10 sampai 20 miligram yang diperlukan. Contoh berat kucingnya cuma 2 kilo. Artinya dia sekali pembelian perlunya cuma sekitar 20 sampai 40 miligram. Sementara kadang orang ngasihnya seperempat. Seperempatnya 500 berapa? 125, kira-kira over dosis tidak. Nah, jadi kasus seperti tidak boleh. Jadi teman-teman kalau mau memberikan obat-obatan boleh. Tapi teman-teman harus bisa membedakan obat itu aman untuk kucingnya atau tidak. Obat yang aman hanya boleh diberikan adalah bentuknya multivitamin, produk-produk untuk program sistem imun, atau suprumen-suprumen. Untuk obat-obatan tertentu, yang semisal teman-teman beli obat, ada buletan warna merah wajib melalui resep dokter. Jadi biar teman-teman tidak salah. Tapi kalau yang warnanya biru, itu rekomendasi boleh dibeli mungkin atas kanjuran dari dokternya. Konsultasi dulu. Tapi kalau yang labelnya warna hijau, itu bebas. Setelah itu apa yang perlu dilakukan? Karena kalisi dia membuat mulut itu rusak, banyak saria warna, teman-teman harus rutin menyuapi makanan. Sarannya adalah produk-produk recovery. Bebas teman-teman mau pakai merk apapun. Kenapa produk recovery? Produk recovery yang pertama dia didesain memang lebih mudah untuk dimakan. Karena teksturnya lembut. Yang kedua, dia mengandung asam lemak yang lebih tinggi. Yang tujuannya si asam lemak ini mudah digunakan oleh si kucing untuk jadi energi. Bagaimana jika dikasih recovery masih susah? Mungkin karena teksturnya lebih padat. Teman-teman bisa gunakan produk-produk yang ukurannya atau praktikalnya lebih cair. Contohnya seperti ini. Dia seperti air, tapi bahan bakunya dari ayam. Ini juga bisa dipakai. Atau produk-produk lain yang memang fungsinya serupa. Untuk mempermudah menyuapi ketika sakit. Jadi produknya apapun boleh disesuaikan bagaimana caranya biar makanan bisa masuk. Setelah itu apa? Teman-teman bisa kasih antiseptik mulut. Namanya sariawan, banyak kuman. Makanan juga masuk. Infeksi akan berulang. Teman-teman bisa pakai produk-produk untuk antiseptik mulut. Antiseptik mulut buat manusia boleh? Boleh. Tapi harus direncarkan dulu dan jangan sama tertelan. Karena di manusia pun sebenarnya cuma untuk kumur-kumur, bukan untuk kemakan. Atau produk yang memang khusus buat hewan. Seperti ini. Produknya banyak. Ini saya kasih contoh satu karena yang ada ini ya. Ini juga antiseptik buat mulut. Dia betul-betul cairam tinggal disemprot. Tapi teman-teman boleh pakai produk yang lain juga. Yang intinya adalah untuk mendesinfeksi area mulut. Setelah itu apa? Namanya dia kena virus, pasti demam. Napsu makan juga pasti turun. Kemungkinan dehidrasi akan berjalan lebih cepat. Jadi harus ada tambahan cairan. Tambahan cairan ada dua pilihan. Kalau ke dokter, diinfus. Kalau mau dirawat di rumah, mungkin sudah dapat kebatasan-kebatan dari dokter. Pengennya dirawat di rumah. Teman-teman boleh memberikan infus sediaan minum. Tapi jangan ketuker. Botol infus yang untuk intravena dipakai untuk minum. Kadar garamnya berbeda. Teman-teman cicipin, coba rasanya asin banget. Efeknya apa ketika kadar garamnya itu tidak sesuai dengan yang seharusnya diminum? Yang pertama, ketika terlalu asin, efeknya haus. Yang kedua, kalau perutnya sensitif, bisa micu diari atau peradangan diusus. Baiknya, kalau mau dikasih infus yang sediaan minum, teman-teman memang beli yang infus sediaan minum itu ada. Contoh mereknya apa? Renalit, pedialit, atau oralit. Kalau oralit, dia bentuknya bubuk. Nanti dicampur di minumannya. Jadi jangan menggunakan infus sediaan untuk intravena untuk diminumkan. Tapi, pilihlah cairan infus yang memang perutupannya untuk diminumkan. Setelah itu, apa yang harus dilakukan? Kunci utama imunitas tetap baik adalah kucingnya tidak stress. Jadi, semisal dirawat minum, teman-teman juga harus sering nengok. Agar si kucingnya happy. Secara tidak langsung ketika dia happy, imunitasnya akan naik. Kadang ada beberapa individu ketika dia dirawat minum, rasanya seperti dibuang. Apalagi kalau kucing-kucing yang sering bermain dengan kita. Dia tidur di kamar, ada koneksi dengan pet owner. Ketika dia dipisahkan, dia merasa kayak dibuang. Kadang dia tidak mau makan, tapi ketika di jenguk, tiba-tiba dia mau makan. Atau ketika dirawat di rumah, jangan cuma sekedar dikandangkan. Diajak ngobrol, diajak main. Kenapa harus diajak ngobrol kucing, hewan, tidak mengerti bahasa manusia. Tapi mereka bisa mengenali apakah manusia ini baik atau tidak berdasarkan gelombang suara. Mereka bisa membedakan perintah kita untuk makan, larangan kita ketika kita marah. Mereka bisa membedakan. Meskipun mereka tidak tahu bahasa kita. Dan hal-hal kecil seperti ini bisa membantu proses kesembuhan mereka. Dan yang terakhir yang harus dilakukan adalah Kalisi ketika dia sudah memasuki masa mau sembuh, ketika masa ikubasinya sudah mau berakhir, seringkali infeksi sekudar muncul, yaitu pada kaki. Namanya pododermatitis. Infeksi kulit pada bagian telapak kaki. Biasanya kaki akan bengkak, kadang sampai membusuk. Itu sering dijumpai pada kasus-kasus kalisi, khususnya pada kucing usia di bawah 5 bulan. Jadi jangan sampai tiba-tiba contoh habis rawatinak ke dokter, kucingnya sudah mulai mau makan, mau pulang, melihat kok ada infeksi di kakinya, dokternya dimarahin. Jangan. Kenapa? Karena memang wajarnya, normalnya, seringkali dijumpai infeksi pada kaki, pada kasus kalisi khususnya kita-kita di bawah 5 bulan. Jadi, semisal ada kucingnya yang kena kalisi, selalu kontrol cek bagian kaki. Ada luka, dibersihkan, dikasih antiseptik atau seluruh luka, tapi jika terjadi pembuka, kan baiknya dikonsultan ke dokter. Apakah perlu nanti obat radang atau sejenisnya? Karena kalau obat radang, penggunaannya tidak boleh sembarangan. Ketika memberi terlalu berlebihan, bisa menyebabkan imun tubuh turun. Jadi, kalau bengkak, wajib dikonsultasikan ke dokter, apalagi jika terjadi pembusukan. Tapi kalau hanya sebatas luka ringan, teman-teman bisa melakukan hilih luka di rumah, dengan dibersihkan, mungkin dengan isu basah, atau sejenisnya. Habis itu dikasih mungkin betadine, atau dikasih salur luka, enggak masalah. Betul seperti itu. Oke, bisa panjang banget ya, teman-teman, yang dijelaskan oleh dokter Radian. Jangan lupa ya, teman-teman, kalau kasus virus itu tidak hanya butuh untuk diinfus, ya dok, tetap harus disuapin makan. Jadi, kalau di klinik itu kan kadang orang pet owner ya dokter utama, selalu ingin untuk, yang penting diinfus dulu, yang penting diinfus dulu, masalah mau makan atau enggak, itu nomor kesekian. Jadi, tetap yang utama adalah, sering-sering untuk diwapin makan. Kalau misalnya enggak sempat ke klinik, tetap harus disuapin. Ada banyak sekarang, makanan-makanan yang sudah enak untuk, yang sudah gampang untuk disepet, lalu kemudian pelan-pelan untuk disuapin, tapi jangan terlalu dipaksakan, takutnya nanti malah, apa, menimbulkan luka di bagian busi, busi kucingnya. Sama ini Dr. Yola. Kadang-kadang ada beberapa pet owner yang suka datang ke dokter, dok, pokoknya harus diinfus, kadang dokternya menolak untuk menginfus, tapi memaksa. Buat teman-teman semua, jadi kalau namanya cairan infus, pemberian itu tidak boleh secara sebarangnya. Kenapa? Karena di dalam tubuh itu sudah didesain, jumlah cairannya itu harus berapa banyak. Normalnya, dalam satu individu, kadar air dalam tubuh itu sekitar 60-70 persen. Ketika posisi dia tidak dehidrasi, tubuh dipaksakan ditambahkan cairan, mungkin diinfus, efeknya apa? Cairan yang masuk ke dalam tubuh, dia akan nyari rongga yang lebih longgar untuk terdistribusi di situ. Cairan tidak akan terdistribusi ke sel-sel tubuh, tapi dia akan lari kalau tidak ke rongga dada, kalau tidak ke dalam rongga perut. Jadi kalau teman-teman semisal memang hewannya sakit, masalah infus tidak boleh dipaksakan. Harus mengikuti arahan dari dokternya. Agar tidak salah, jangan sampai sebenarnya kondisinya tidak perlu infus. Karena teman-teman memaksa dokternya untuk infus, akhirnya diperlukan sakit baru. Dia sesak nafas, karena adanya penumputan cairan di rongga dada. Atau dia jadi begah, tidak enak perutnya seperti kembung, karena di perutnya isi cairan. Seperti itu. Untuk yang tadi, Mbak Inyah, pertanyaan kedua, boleh? Saya mau bertanya, tadi kan virus MFIP, itu kan berita ada yang terdok pada kucing. Saya mau bertanya, ada masih dok, caranya mencoba virus MFIP itu terjadi pada anak-anak? Terima kasih. Sama-sama pertanyaan yang terjadi. Itu mau dokter Yola, mau menambahkan dikit, nanti saya menambahkan dari dokter Yola. Oke. Bawa duduk, Mbak. Nanti dikasih ya, Mbak. Jadi, bukan hanya untuk virus MFIP ya, dok, tapi untuk semua virus itu jelas, yang paling utama itu adalah divaksin. Divaksin adalah sebagai pencegahan yang utama. Karena kalau sudah kena virus, itu tidak bisa diobatin langsung virusnya, yang hanya bisa mengurangi infeksi-infeksi sekunder, yang mungkin akan, kemungkinan besar akan, apa, menimbulkan efek yang lebih buruk kepada kucingnya. Yang pertama adalah divaksin, dan yang kedua, mungkin bisa juga setelah menjemuk, atau datang berkunjung ke klinik, walau hanya untuk vaksin saja, tetap harus mendesinfeksi diri kita, karena kan kita juga bisa ya, dok, berkesempatan membawa virus itu. Dan kemudian yang ketiga, mungkin dengan cara tidak, kucing liar, terutama stray cat, itu jika kucing kita belum divaksin, yang di rumah, tidak untuk bertemu dulu dengan kucing stray catnya, karena itu proses tertularnya itu sangat besar. 90% bisa langsung meneluarkan ke kucing kita. Saya melasarinya kayak gitu, dok. Jadi karena ibunya sangat peduli dengan stray cat, kemudian diberikan makan di sekitaran rumah, walaupun tidak bertemu dengan kucingnya, tapi tempat makan itu bisa jadi satu dengan stray cat, nah itu bisa jadi sumber salah satu ya, dok, salah satu penularan dari virus. Nggak hanya FIP, tapi ada PANLE, ada KALISIVIRUS, ada RINOTRICIVIS juga ya, dok. Mungkin dari saya hanya itu bisa ditambah. Oke, baik. Jadi benar katanya dokter Yola. Jadi kalau namanya virus, untuk proteksi pertama adalah dengan vaksin. Sama seperti kita, kita biar nggak terkena corona, seperti kemarin, pemerintah mewajibkan vaksin. Vaksinnya pun juga nggak cuma sekali, perlu dibooster. Tujuannya apa? Agar imunitas yang terbentuk tetap stabil. Jadi kalau vaksin itu ibaratnya, kalau misal negara nih, biar dia nggak diserah oleh musuh, si negara itu membentuk tentara, membentuk polisi. Vaksin adalah salah satu upaya tubuh untuk membentuk sistem pertahanan tubuhnya dia, dengan membentuk tentara baru, dengan membentuk polisi baru. Lantas apakah semua penyakit bisa divaksin? Untuk saat ini, tidak semua penyakit sudah bisa diberikan vaksin. Vaksin apa saja yang bisa diberikan pada kucing, yang pertama paneling, yang kedua kalisi, yang ketiga rinotraketis, yang keempat klamidia, dan yang kelima rabies. Apakah rabies perlu? Kan belum ada kasusnya di sini. Perlu. Kenapa? Karena rabies kategori penyakit zoonosis. Penyakit yang bisa diberikan ke hewan, ke manusia, maupun manusia ke hewan. Jadi untuk mencegah agar manusianya juga tetap sehat, dia tetap harus divaksin. Makanya sekarang juga ada vaksin rabies gratis ya, Tok ya? Iya, vaksin rabies gratis kita sediakan 100 dosis. 100 dosis di abis hari ini. Mending divaksin sekarang. Jadi kita ketika memilih arah hewan, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Kesehatan hewannya, dan kesehatan pet owner. Kesehatan pet owner, salah satunya ketika kita mengutuskan vaksin, kita juga harus mempertimbangkan, meskipun penyakitnya tidak ada pada hewannya, ketika potensi ke manusia itu tinggi, baiknya divaksin sekalian. Jadi rabies tetap divaksin. Langkah selanjutnya apa? Yang kedua adalah menjaga hewannya tetap bersih, lingkungannya tetap bersih. Jadi teman-teman juga harus rutin membersihkan kandangnya, tidak cuma sehari sekali, membersihkan tempat makan minumnya. Karena kalau tidak rutin dibersihkan, pasti bau amoniat dari kotoran juga menyehat. Tidak cuma hewannya yang gampang sakit, pembunyi di dalam rumah juga jadi, gampang sakit, tidak buat pernafasan, karena kadang amoniatnya tinggi. Belum lagi kalau uin sudah lama tidak dibersihkan, amoniat tinggi, ke mata dia juga perih. Jadi baiknya juga rutin dibersihkan. Yang ketiga, teman-teman selalu menjaga hewannya tetap happy, dengan diajak main, diajak komunikasi, dan tidak boleh dalam waktu 24 jam dikandangkan, kecuali memang kondisinya sakit atau sedang diobservasi. Jadi mereka juga butuh waktu untuk beraktivitas. Mungkin sehari sejabat wajib oke, tidak masalah dilepas dari kandang, biar mereka main-main, baru dikandangkan lagi. Lalu teman-teman juga bisa memberikan produk-produk pakan yang memang sesuai dengan peruntukannya. Kalau sedang bunting atau musuh, ya produk yang mandarin dobi, agar nutrisinya sesuai, jadi hidupnya nanti tidak kurus. Kalau hitam, ya produk pakan untuk hitam, agar menunjang proses pertumbuhannya. Kalau kucingnya sudah senior, atau sudah kakek nenek, ya dikasih produknya untuk senior. Jadi kebutuhan nutrisi juga disesuaikan dengan kondisi hewannya. Dan langkah terakhir yang dilakukan adalah memberikan supraman-supromen, baik vitamin, maupun imun booster, agar imunitasnya tetap stabil. Khususnya ketika musim buja, atau di rumah sedang bersin-bersin, atau ada yang diam. Jadi seperti itu. Ada lagi nih dong, kan harus diberikan supraman-supromen ya dok ya. Kira-kira ada nggak batasan supraman yang harus diberikan? Kalau teman-teman menggunakan supraman, teman-teman yang pertama harus selalu baca tertunduk dari produk yang digunakan. Karena setiap produk yang dikeluarkan, pasti mereka sudah ada penelitian dan anjuran penggunaan. Jadi jangan melewati batas yang ditentukan. Tapi ada produk-produk tertentu yang sifatnya penggunaannya itu nggak boleh berlebihan. Contohnya adalah produk-produk yang mengandung lisin. Produk mengandung lisin memang dia bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, apalagi pada kasus kucing-kucing yang ada infeksi mata, atau gangguan pernafasan. Tapi ketika sehat, baiknya tidak diberikan setiap hari. Kenapa? Ketika dibelak tubuh, kadang lisin terlalu berlebihan, efeknya adalah di dalam tubuh ada namanya protein juga, namanya arginin. Dia itu berkesinambungan, jumlahnya harus imbang. Ketika salah satu naik, salah satu turun. Begitu saja sebaliknya. Efeknya apa? Karena kandar arginin dia turun, yang muncul adalah biasanya gampang sariawan. Yang kedua, nafsu makan jadi ikut turun. Jadi pemberian harus sesuai dengan kebutuhan. Kalau kucingnya sehat, dikasih isi boleh? Boleh. Paling anjurannya, dalam satu minggu, mungkin cukup dua atau tiga hari. Oke, ada lagi enggak yang mau nanya? Oke, boleh Pak. Maju ke depan. Saya ingin bertanya, ngomong-ngomong soal vaksin. Oke, kucing saya ini usianya baru 2,5 bulan. Saat yang tepat untuk vaksin itu usia berapa? Dan pemberian obat cacing itu sebelum vaksin atau sesudah vaksin? Terima kasih. Selamat, selamat, selamat. Usia gimana, dok? Oke, saya selanjutnya, dok. Jadi, vaksin di kucing itu sudah bisa dimulai di umur 8 minggu atau 2 bulan. Tapi, ada syaratnya. Yang pertama, harus sehat. Sama yang kedua, berat badannya juga harus yang sesuai dengan normalnya. Kita itu ada namanya BCS. BCS itu Body Condition Score. Itu gak bisa yang namanya Dok, kira-kira ini kucing saya normal gak ya beratnya? Nah, itu gak bisa kita Berat saya kucingnya umur 2 bulan beratnya 1 kilo itu normal gak ya? Karena semua jenis kucing kan beda-beda. Ada yang bongal, ada yang persian, ada yang anggora, ada yang domestik. Jadi, untuk menyatakan dia beratnya normal atau tidak itu dari tulang panggul. Kalau tulang panggulnya bisa teraba, sangat teraba, itu bisa jadi kucingnya masih kekurangan nutrisi atau kekurangan berat badan. Jadi, kalau biasanya, kalau di klinik itu dong, minimal berat badan itu 1,2. Walaupun usianya udah 3 bulan, tapi beratnya masih 800 gram, kita belum bisa mau vaksin. Dan yang kedua, vaksin itu harus diulangi. Ada beberapa perusahaan vaksin yang memang contohnya Pane. Pane itu sebenarnya diulangnya tiap 3 tahun sekali. Tapi karena vaksinnya itu dalam satu vial dengan kalisi dan dengan rinokraketis, jadi dia harus diberikan setiap 1 tahun sekali dengan dengan jangka ada booster di awal. Jadi, 1 bulan setelah vaksin, dia vaksin lagi ya dong. Booster biasanya berbarengan radies atau dipisah dengan radies. Kemudian yang kedua itu untuk pemberian obat cacing. Itu pemberian obat cacing itu normalnya itu 2 minggu sekali. Normalnya ya mbak, 2 minggu sekali. Tapi apabila lingkungan bersih, kemudian minumnya juga dari air matang, itu mungkin bisa 1 bulan sekali untuk pemberian obat cacing. Dan jangan lupa pemberian obat cacing juga dilihat dosis-dosis dari obat cacingnya tersebut. gitu. antibody yang diwariskan oleh hidupnya ini, dia tidak bertahan seumur hidup. Pada usia 6 minggu, 7 minggu, antibody yang warisan dari hidup ini kadangnya sudah mulai turun. Dan pada usia 8 minggu, sudah mulai menghilang. Makanya, kenapa vaksinasi boleh dilakukan? Apakah sebelum usia 8 minggu, boleh? Boleh. Paling cepat kapan 6 minggu, ketika maternal antibody atau antibody warisan tadi sudah mulai turun. Tapi, ketika di vaksin usia 6 minggu, wajib boosternya adalah 1 minggu kemudian. Karena di vaksin yang pertama, ada reaksi netralisasi antibody oleh si antibody ibu tadi. Tapi, kalau vaksin pertama usia 8 minggu, pengulangannya adalah 1 bulan kemudian. Terkait obat cacing, betul juga tadi dikatakan oleh Dr. Yola. Jadi, bahwa ketika kita memberikan obat cacing, ada 2 hal yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama adalah apakah untuk pencegahan? Yang kedua, apakah untuk pengobatan? Tadi yang disampaikan Dr. Yola dengan asumsi dia terkena cacing karena cel silpungan yang tinggi terhadap cacing. Kalau terkait pengobatan, jadi teman-teman harus selalu ingat, mungkin ada masalah kalau sudah dikasih obat cacing, tidak tuntas-tuntas, cacingan terus. Kenapa tidak sembuh-sembuh? Karena tidak amat. Sampai saat ini, belum ada obat cacing yang bisa membunuh telur cacing. Ketika kita memberikan obat cacing, mungkin larvanya mati, cacing muda mati, cacing dewasa mati, tapi telurnya dia kembar. Jadi, kita perlu waktu pengulangan hingga benar-benar tuntas. Kapan waktu pengulangannya? Setiap jenis cacing, cacing kan jenisnya banyak. Siklus-siklus itu juga beda-beda. Kalau teman-teman menghafalkan, pasti akan bingung. Cara permudannya bagaimana? Biasanya yang diterapkan di kami dokter untuk di Radian Penel Care, untuk program pengobatan, biasanya pengulangan wajib dilakukan setiap satu atau dua minggu sekali, minimal selama satu bulan. Dengan asumsi setiap satu minggu, akan ada telur baru yang retas, telur baru yang retas. Jadi, minimal empat kali pemberian. Dengan jendal paling cepat satu minggu. Paling lama dua minggu. Bagaimana untuk pencegahan? Kalau untuk pencegahan, tergantung dari toal pemeliharaan kita. Untuk kucing-kucing yang potensi terkena jenisnya rendah, contoh, dia dipeliharanya di dalam rumah. Kita berikan makannya komersial food, bukan raw food. Raw food itu makanan yang bikin sendiri. Karena pasti kita tidak bisa menjamin apakah proses pengolahannya benar atau tidak. Semisal ke bawah penyakit atau telur cacing, benar-benar bisa mati atau tidak. Karena kita tidak bisa menangkar itu. Pemberian bisa setiap tiga atau empat bulan sekali. Karena potensi kena cacingnya rendah. Secara tambahannya, kucingnya tidak suka main ke toilet. Kadang-kadang kucingnya sukanya ke toilet minum sembarangan. Potensi kena cacingnya juga tinggi. Karena sebagaimana untuk kucing-kucing yang kita kasih raw food atau dia semi-outdoor, karena potensi kena cacingnya tinggi, untuk pencegahan bisa dilakukan satu atau dua bulan sekali. Dengan syarat memang tidak terkena cacing. Tapi kalau kita jumpai tiba-tiba cacing keluar, tetap kita gunakan yang pengolahan satu seminggu sekali seperti yang disampaikan di periwak lagi. Mungkin ini ada hadiah buat dua penanya tadi ya. Ini yang pertama, kakak dapat biar keringer. Jadi ini bukan obat, tapi cairan kombesi kalina. Dia ada antiseptiknya. Ketika dia disepesin, dia bergusa, artinya banyak uman di situ. Tapi kalau tidak bergusa, berarti kombesi kalinanya sengit. Sama ini mungkin yang beda. Ini ada LST, ini yang tadi sempat disimul, bisa bergantung. Ini yang bertanya, nanya. Jadi untuk kasus-kasus gangguan pernafasan, untuk gangguan mata, dia bagus untuk men-support proses kesembuhan, termasuk bisa juga meningkatkan langsung makan. Dokter, ini ada sampai dari Panitia. Nanti kita akan membanyakan lagi tanya-jawabnya, atau secara pribadi juga boleh ya dok, di belakang panggung, karena kita akan memulai lomba. Ternyata kucingnya sudah padahal. Sebelum itu, saya boleh jawabnya satu pertanyaan yang awal tadi tidak? Oh, yang kaki ya? Yang kaki. Oh, yang kaki ya ikunya ya? Jadi tadi ada sempat di awal, ada pertanyaan terkait kaki busuk di amputasi, tapi dia belum sembuh-sembuh. Kalau saran saya, yang pertama, cek gula darah dulu. Khawatirnya dia ada diabetes. Jadi yang bisa kena diabetes tidak cuma manusia. Kucing pun bisa kena diabetes. Kalau misal ada problem pada luka yang tidak sembuh-sembuh, langkah yang pertama harus cek gula darah. Apakah dia ada diabetes atau tidak. Semisal ada, harus ditreatment diabetesnya dulu. Termasuk makannya juga harus diganti khusus untuk produk kucing kena diabetes. Kalau memang tidak ada, untuk mempercepat kesembuhan luka, baiknya dioperasi untuk penyatuan jaringan agar lebih cepat. Yang kedua, teman-teman sambil berikan produk-produk untuk mempercepat kesembuhan jaringan. cari produk-produk salab luka yang dia ada stem cell-nya. Itu bisa mempercepat proses kesembuhan luka. Selain itu, teman-teman juga bisa memberikan produk-produk yang mengandung albumin untuk mempercepat proses kesembuhan luka. Itu mereknya banyak, teman-teman bisa pakai produk apapun. Mungkin untuk kakaknya ini saya kasih ada salab luka, ini ada stem cell-nya, jadi bisa membantu proses kesembuhan luka juga. Tadi mana ya kakaknya? Terima kasih ya dok, atas informasinya yang insya Allah sangat terguna untuk kita. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. tanggal 12 Maret 2023 akan ada opening jabang ke-15. Sampai ketemu di Kota Palembang. Dadah!